yang lainnya mungkin yang perlu kita bicarakan salah satunya Mas Mas ini kan hidup di dalam seluruh ya dari awal pendirian negara ini sebenarnya sudah lahir Mas merasakan di era Bung Karno seperti apa di era Paharto seperti apa waktu peralihannya seperti apa Nah saya juga perlu tahu nih cerita dari Mas dulu di era Soekarno itu apa maksudnya perbedaannya itu apa lalu yang baiknya itu apa yang seharusnya diteruskan untuk anak muda karena sekarang kan ada terlihat menjelekan ada yang menjelekan Bung Karno ada yang menjelekan Pak Harto menjelekan Habibi menjelekan Gus Dur dan lain-lain sebagainya padahal kalau kita melihat kan ada yang baiknya semuanya ini yang sebenarnya bisa dijadikan contoh untuk anak-anak muda khususnya bahwa oh oke Bung Karno kebijakannya seperti ini Pak Harto kebijakannya seperti ini Nah mungkin Mas bisa sharing nih ke kami sebenarnya apa sih kebijakan-kebijakan dari mereka para pendiri bangsa pemimpin bangsa di eranya karena kan pasti eranya berbeda dengan era sekarang jadi itu yang perlu kami juga tahu sih sebenarnya Mas ini pendapat saya pribadi ya betul saya rasa Bung Karno itu memang beliau dan Bung Hatta yang sama-sama ikut mendirikan bangsa ini sebagai pemimpin lah bukan beliau mendirikan sendiri tapi sebagai pemimpin dari bangsa ini untuk merdeka dan mendirikan kebangsa ini dan kemudian berjuang bersama-sama dengan bangsa ini sampai menjadi negara NKRI ya perjuangan berliku-liku ya mulai dari tahun 45 sampai tahun 50 kemudian ada negara race ya itu kan ciptaan dari Belanda ya dan kemudian dirubah lagi ya dan akhirnya tahun 1959 Bung Karno mengeluarkan dekret karena karena menyatukan bangsa membuat undang-undang dasar yang baru di konstituasi tidak selesai maka di deklarasikan 5 Juli kembali ke UD45 dimana saya juga ikut sebagai ketua dari Sekolah Karnisius saya suruh membawa teman-teman ke Ikada ya untuk mendukung kembalinya itu ada ada satu kespanan kayak stadion kecil ya jadi kan Monas Ikada itu dan ikatan Atletik Jakarta nah itulah apa namanya stadion yang kita puja ya tidak tidak jangan dibandingkan stadion kayak di Senayan sekarang ya hanya dua panggung di atas kiri kanan lalu yang lain tempat berdiri saja ya bisa buat itu pohon yang kedua di sana di anugkan jadi kita belum semewah membuat stadion Bung Karno sekarang nah memang apa namanya sampai era itu kami merasakan adanya kehebatannya ya tapi Bung Karno memang kelemahannya itu kurang memperhatikan masalah ekonomi sehingga inflasi sampai 600% itu berarti setelah Bung Hatta sudah tidak ada di pemerintahan nah Bung Hatta sudah ada di pemerintahan ya apa namanya kemewahan juga banyak di anugkan ya tapi itu anugkan ya tapi yang saya sekiranya kita sayangkan sekali bahwa beliau itu membawa masalah ini dari pihak saya ya membawa masalah nasakom oke nah inilah menyatukan mereka yang beragama dengan mereka yang tidak percaya dengan agama disatukan itu yang menimbulkan konflik diantara kita perpecahan ya nah konfliknya itu ya itu mengikuti juga konflik di dunia pada waktu itu sehingga meledaklah yang namanya G30S nah G30S itu karena negara ya prinsip negara kalau tidak berketuhanan itu bahaya menurut saya karena manusia itu begitu dia berhasil dia merasa seolah-olah itu ini adalah hasil saya karena kita ini kan sebagai orang yang beragama kita sebenarnya kita percaya bahwa apa yang kita jalankan itu adalah merupakan hikmah dan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa jadi bukannya semata-mata karena kemintaran kita pun didapat dari sana itu jadi star syndrome sih ya jadinya ya ini jadi masalah itu Amerika pun demikian ya nah bayangkan kita bedakan antara Pancasila dengan San Min Chu'i dari Cina ini dari Sundiata San Min Chu'i itu tidak mengutarakan mengenai agama mengenai ketuhanan oleh karena itu waktu San Min Chu'i saya tidak pernah baca waktu San Min Chu'i itu dikemukakan pihak Amerika agak curiga gitu marah mereka mereka itu jadi ributan gitu iya karena tidak memasukkan masalah ini jadi bisa nanti arahnya itu menjadi negara kortal eh negara otoriter ya jadi dektator nantinya iya begitu ya nah sedangkan di Amerika itu masalah ketuhanan tinggi sekali di Anugan walaupun mereka yang yang memegang di sana kan dari agama Nasrani yang perustan sebanyakan mereka bahkan sana itu yang presiden yang jadi katolik kan baru dua kali sekarang yang kedua nih Biden pertama adalah Kennedy betul jadi masalah agama itu penting ya bisa bicarakan itu orang yang maesah tapi Om Sudiman waktu itu juga di Amerika juga nah ayah saya ini ayah saya sebagai seorang ahli hukum ya karena beliau belajarnya zaman Belanda pendapatnya masih hukum barat karena hukum barat kita itu berpegang kepada hukum Perancis ya Belanda kan anugannya Perancis ya jadi kode penal kode sivil kode nah itu apa namanya tapi setelah beliau itu ke Amerika sebenarnya itu diundang sama sama fourth foundation untuk menjadi guest lecture di Berkeley University pada waktu Pak Mijoyo dan sebagainya belajar di sana sebagai yang mengambil masternya nah karena adik saya itu kena granat beliau minta tadinya harusnya dikasih waktu tiga tahun begitu ya baru satu tahun setengah begitu minta pulang nah ini kena granat adiknya mas waktu di Perguruan Cikini ya iya Perguruan Cikini beliau yang Bung Karno dibom saat itu ya ya waktu itu ada ulang tahun Perguruan Cikini tahun 50 berapa ya 50 itu ulang tahun yang ketiga 12 12 15 lupa itu tahun berikutnya 42 ya itu tahun 58 mau salah nah di Cikini ini di Cikini 76 diadakan Bazar oke nah Bung Karno hadir karena Bung Karno juga sangat ada perhatian pada Perguruan Cikini karena semua putri-putrinya sekolah di sana iya nah jadi waktu Bung Karno mau pulang adik saya ini ya ingin dekat coba Bung Karno nonton nah bagaimana ke depan jalanan itu iya dilempar granat nah kawannya dia hanya jarak 2 meter dari dari Bung Karno iya kawannya yang sebelahnya tangan ke atas sini ya bagian dadanya ini nyancur adik saya kena pecahannya tapi masuk ke jantung oke masuk ke jantung jantungnya kena itu sama di di punggungnya dan satu lagi di kupingnya hmm nah kelihatan memang tidak kelihatan kalau dari luar tidak kelihatan parah sebenarnya parah sekali iya nah jadi akhirnya dia setelah selesai semuanya dia berdiri operasi dan sebagainya iya ayah saya tidak tahan dia ingin pulang iya nah pada waktu pulang beliau diminta oleh For Foundation untuk keliling ke Harvard ke Yale dan sebagainya ke beberapa universitas di sana ya dan kemudian juga di Belanda ke Perancis hmm nah pulang dari sana dia melihat bahwa eh Fasawa Fasawa Barat ini dalam persimpangan jalan mereka mereka mengharapi stagnasi mereka depannya ya beliau melihat Pancasila jauh lebih baik gitu ya nah setelah kembali dari sana beliau tidak lagi mengajar di UI tapi kemudian diangkat menjadi eh apa suruh mendirikan MIPI MIPI itu majelis ilmu pengetahuan Indonesia jadi cikal bakal jadi LIPI oke ada sepuluh guru besar ya diangkat oleh Bung Karno untuk mendirikan MIPI namanya ya dan ketuanya itu Profesor Sarwono dan ayah saya sebagai sekretaris sekretaris dari MIPI itu dan sehari-hari dikenjakan oleh ayah saya ya nah tapi karena masalah politik akhirnya bunga ayah saya menggunakan diri dan beliau minta pensiun dan menjadi dekan di Palahiyangan iya iya nah disandalah beliau banyak mulis mengenai masalah Pancasila oke jadi Om Sediman aja menilai setelah lama di luar negeri melihatnya bahwa Pancasila lah iya iya yang lebih baik daripada di luar negeri dan saya cek juga bahwa memang Berkeley sendiri ya anak saya mengecek ke perpustakaan di Berkeley bahwa di Berkeley itu di perpustakaan ya semua kuliah-kuliah saya di Bandung itu mereka punya ya jadi Isya itu diktatnya mereka punya iya not to landnya ada ada di Berkeley ada kemudian buku itu juga di Kongres juga ada ya dan beberapa perguruan tinggi yang besar-besar juga memiliki oke kalau tadi kan mas menjelaskan mengenai bagaimana kalau dengan eranya Pak Harto nah dalam era Pak Harto saya kebetulan terlibat saya sudah di fakultas hukum sudah tiga terakhir tapi kemudian di 30S sehingga apa namanya skripsi terakhir saya itu tertunda itu di UI ya waktu itu di UI di UI saya ikut saya ikut dengan kami dan sebagainya sampai akhirnya terjadi dekret eh bukan dekret eh bukan dekret perintah 11 Mat Pak Harto mengambil alih IKI dibubarkan dan kemudian Pak Harto itu meminta kepada UI untuk memberikan suatu gambaran ke depan apa bentuk pemerintahan kita itu dan bagaimana isinya ya dan bagaimana jalan jalan pikirannya maka diselenggara kami kami dari kami dan kasih kasih itu kesatuan aksi sarjana Indonesia kami itu kesatuan aksi mahasiswa Indonesia bersama-sama memenyenggahkan seminar terasi baru UI kami undang semua tokoh-tokoh Indonesia yang 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 gitu kompeten sekali termasuk Bung Hatta Bung Hatta keluar dari rumahnya yang awal saya karena Bung Hatta tidak mau dikawal oleh UI saya diminta menjemput tanya bawa senjata bawa Pak jangan takut jalan dipeneguro berarti saya yang bawa itu beliau ayah saya juga ikut semua tokoh-tokoh ikut tiga topik yang dibicarakan sana masalah ekonomi karena parah sekali ekonomi beropi itu kalau sebagai mahasiswa saya waktu itu makan sehari dua kali itu sudah bagus ya pakaian pun warnanya putih aja sebagai susah susah lah kemudian masalah hukum dan hukum dan politik dan ketiga masalah budaya dari tiga yang pembicaraan ini kalau masalah hukum dan politik ini sudah pasti kembali ke Pancasila ya ayah saya bicara sebenarnya pemilik Pancasila yang berat itu masalah ekonomi tapi hasil ketiga seminar terhasil baru itu dibawa ke Bandung ke seskuat disana setelah dibicarakan sama karena Pak Bijoyor dan sebagainya itu juga adalah dosen di seskuat begitu dibicarakan dengan tokoh-tokoh angkatan darat dan sebagainya Pak Hafto juga hadir Papa Ngobian semuanya tokoh-tokoh dibicarakan sana mereka sepakat bahwa akan didorong supaya TNI mendukung pembangunan yang terhasil baru ini terutama mengenai ekonomi dan angkatan darat pasti dibakainya kemudian waktu itu juga MPRS MPRS berubah ada MPR itu MPRS ya yang diambil alih oleh ketuanya dipegang oleh Pak Anasution mengeluarkan keputusan nomor 23 2x3 ya itu mengatakan bahwa semua pembangunan nasional harus mengutamakan kepada kepentingan rakyat di atas kepentingan bangsa dan negara semuanya ya nasional nah jadi sebenarnya dasarnya kuat oke tetapi dalam perjalanannya itu ya kemudian ada di Pak Harpo didanggikan oleh tim politik tim ekonomi dan sebagainya tim ekonomi dipegang oleh Profesor Wijoyo ini tim politik dipegang ketuanya oleh Profesor Sarmini nah di dalam peraksanaannya itu ada dua pendapat antara Profesor Wijoyo yang bertentangan dengan Profesor Wijoyo ya jadi berbeda pendapat ini ya ya Profesor Wijoyo dengan tanda advice-nya dari Berkeley dan sebagainya itu akan melaksanakan the trickle down theory effect development oke jadi membuat proyek-proyek yang besar sehingga terjadi ekonomi gross dan itu yang katanya akan meneteskan kebawah menjadi pergerakan ekonomi ya jadi ekonomi gross dibentinkan supaya inflasi dan sebagainya itu bisa menurun memang betul cepat sekali sedangkan Pak Sarmini yang saya kenal juga baik sama beliau beliau itu lebih mementingkan ekonomi kerakyatan dari bawah dia dari bawah ke atas iya nah kedua ini bertentangan jadi ada dua pandangan dua pandangan yang berbeda iya nah sampai kepada persoalan ya pada waktu kita itu mengundang investor asing kemarin dan kita juga mulai mengimport tekstil-tekstil kira-kira kekurangan anu ya beras dan sebagainya itu beberapa proyek-proyek tekstil yang ada di Indonesia tenun dulu banyak kan di Majalaya ya di Bandung dan Pekalongan dan sebagainya itu banyak yang bangkrut tutup karena tidak bisa bersaing dengan rayon apa namanya tekstil dari rayon itu itu nah itulah menjadi apa namanya pemikiran dari para mahasiswa jadi pembicaraan lalu mereka juga mengadu ke aktif ya yang dipegang oleh Pak Mitro nah sedangkan Pak Alimurtoko bertahankan apa namanya sistem itu itu jadi terjadi perpecahan sampai timbul terjumpa malari 74 ya 74 74 ya kalau menurut saya itu sudah satu kalau menurut saya sih bahwa mendatangkan trickle down theory effect development itu sudah bertentangan dengan cita-cita dari order baru karena order baru itu cita-citanya adalah mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara utuh dan secara konsekuen yang dilakukan order baru sudah melenceng lah ya jadi bukannya dari bawah ke atas malah buat saya kemudian sebagai orang yang bertimbung di dalam bidang pelayaran pemerataan pembangunan itu tidak ada sehingga bagian timur itu tidak tersentuh tidak tersentuh jangan lupa bahwa waktu Belanda itu menduduki menjajah Indonesia serama sekian abad yang dipegang utama itu karena ini negara kepulauan itu adalah bagaimana menghubungkan pulau-pulau ini dengan sistem perkapalan nah dulu ada perusahaan Belanda namanya KPM Konegel ke Fatmas KPM nah itu bisa apa namanya one time jadi kalau datang jam 6 pagi di Jakarta ya datang jam 6 pagi dan sebuah kapal-kapalnya itu diciptakan oleh Belanda desain dari kapal itu disesuaikan dengan kewajiban kapal itu ke wilayah mana karena pelabuhan di Jambi sama pelabuhan di Pontianak itu yang lain liku-liku dari sungainya kan di dalam sungai semua itu Jambi dalam sungai Medan itu sebenarnya dalam sungai sungai nonang kemudian Pontianak dalam sungai Banjarmasin dalam sungai Kalimantan apalagi ya semuanya sungai Kalimantan kan sungai semua iya betul jadi kapal-kapalnya itu desainnya draftnya lebarnya dan sebagainya disesuaikan iya sehingga tidak ada kata bahwa mereka harus menunggu pasang surut jadi pada waktu air air surut pun di Banjarmasin kapal ini bisa masuk karena dia pakai roda seperti di Mississippi pakai roda di dalamnya karena saya sebagai orang kapal tidak tahu betul tingginya air itu di Banjarmasin kalau sudah surut berangkat tinggal dua setengah meter atau tiga meter jadi tidak bisa kapal besar masuk ke sana sehingga kalau kita salah desain dia nunggu di muara lama sekali tapi airnya naik lagi iya nah ini kapal kapal KPN inilah yang yang menjaga ekonomi yang mengambil anda dulu pemerataan terjadi jadi perdagangan antara pulau terjadi kedua juga menjaga secara budaya jadi mereka itu berpergian kemana-mana itu menggunakan kapal saja ini kita bisa pergi ke Banjarmasin dengan kapal kita bisa pergi ke kapal dan ketiga itu jangan lupa bahwa ini adalah alat dari Belanda secara politis mengontrol dan juga tugas dari pengamanan diserahkan kepada kapal-kapal ini ya jadi bagian navigasi itu itu selalu dia mengontrol mengontrol sama seberjalanan ya jadi gak perlu angkatan laut itu keluar patroli ya dia beritahukan saja disini ada ini disini ada ini benar kalau dicurigai ya baru datang kapalnya kesana itu menanyakan bagaimana nah ini dirupakan oke jadi Pak Wijoyo dan Pak Ali Merdana saya rasa mereka tidak terlalu concern mengenai ini tapi yang concern beliau itu adalah the growth of the growth of nah jadi akhirnya Indonesia Bagian Timur terbengkalai gitu lah padahal Indonesia Bagian Timur itu kan zaman VOC dulu itu menjadi perebutan antara bangsa karena ada lempah dan sebagainya salah satunya pulau run ya ditukar dengan dengan Manhattan Manhattan oleh Belanda betul nah kemudian zaman saya masih apa namanya tahun 50-an tahun 60-an itu itu Indonesia Bagian ini dulu namanya Sunda Kecil jadi wilayah NTT dan sebagainya itu dulu supplier cattle supplier cattle ke Hongkong ke Singapur ke Filipina terutama pada waktu musim panas karena cattle-cattle kita tidak tidak terlalu fatty tidak terlalu fat tidak terlalu banyak wajinya jadi disukai sekali waktu itu Sunda Kecil termasuk Bali ya Bali juga Bali, Sumbawa, Sumbang semua itu betul cattle sama ini sama kuda oh iya betul sampai sekarang di Sumba kudanya luar biasa tapi dulu itu Belanda itu memelihara ya dipelihara juga untuk kehidupan cattle itu juga waduk-waduk kemudian juga tanaman-tanaman yang masih tetap bisa tumbuk pada waktu musim kering nah itu tidak dipelihara oke jadi pemerintah kita tidak ada perhatian jadi saya sampaikan kepada senior-senior saya masalah itu mereka kaget itu tahun 70 iya waktu baru kaget mereka begitu ya dikurangin ya sekarang udah telah pak terliwat nah jadi jadi sehingga Indonesia bagian timur itu supply kebutuhan dan pembangunan disupply dari Surabaya ini terlalu jauh karena penduduk ke sana itu kecil kalau dengan kapal kecil ke sana itu repot jadi harus kapal besar tapi berapa banyak muatannya yang perlu dikirim ke sana karena semain juga gak terlalu banyak jadi usul saya kalau ada dalam buku saya itu bahwa hendaknya di bagian Indonesia bagian timur dibuat sentral supply area jadi Makassar rumah itu dibikin industri kebutuhan-kebutuhan daripada Indonesia bagian timur dari Makassar menangkali lebih dekat ke Iriaan ke Maluku dan sebagainya betul karena kadang kita kalau pesawat ke timur atau ke Papua kemarin saya sempat ke Papua itu pasti mendaratnya di ujung Pandang dulu di Makassar dulu baru lanjut ujung Pandang itu strategis sekali berkesananya jadi kalau menurut saya untuk menyelesaikan yang dikatakan sekarang itu luar laut itu ya bagaimana kalau Indonesia itu dibagi empat wilayah supply ya karena jangan sampai angkutan ini menjadi the high cost of economic ya oke tapi tidak tidak melalui angkutan pun gak bisa karena angkutan ya angkutan laut terutama buat biaya Indonesia itu merupakan urat nadi dari negara dari kehidupan negara jadi itu jangan dianggap sebagai keuntungan tapi itu adalah compulsory bahwa negara itu harus menyiap menyiapkan itu menyiap menyiapkan angkutan yang baik jalan tol dan kemudian karena kita juga negara maritim juga ya negara maritim juga jalan daerah juga itu merupakan 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 apa namanya merupakan urat nadi tapi perlu diketahui juga ya bahwa perdagangan di dunia ya itu 80% itu dipegang sama angkutan laut ya jadi siapa yang memasai angkutan laut itu memasai karena itu apa namanya negara Cina ini dikatakan RRT ini dia membuat apa namanya jaringan-jaringan yang dikatakan obor itu ya nah spesial si Jinping itu perluon pada kita pada 2013 untuk bisa menyimpan Selat Sunda karena kita ini karena Cina menjadi pusat dari supply dunia ya maka Indonesia ini adalah pintu yang paling strategis Selat Malaka Selat Sunda dan Selat Wombok jadi kalau Cina menguasai apa namanya Laut Cina Selatan tanpa dia berbaik-baik sama kita ya gak ada gunanya ya jadi dia harus tembusnya ke situ ya dan sekarang juga dalam teknologi perkapalan itu kapal itu sudah ukurannya besar sekali panjangnya setengah kilometer ya dari Cina itu mau ke Eropa itu dia tidak lewat suaskanel lagi karena suaskanel kapal sebesar itu bisa bikin kandas ya nyangkut kemarin ya itu aja yang dibawah 500 juga Singapur di Singapur itu di Saat Malaka itu Singapur ketakutannya karena dengan kapal-kapal besar itu di depan Singapur itu ada namanya dengan Slat Pilips Slat Pilips itu lebarnya cuma 1,3 km oke nah kalau kapalnya paling besarnya setengah kilometer dia berbelok begini ada kapalnya lain kan bisa tubuhkan bayangkan kalau ada tanker yang pecah di situ Singapur kan hanya satu kota kecil itu mengalir minyak kebakaran Singapur kebakaran Singapur betul nah dia saya ada papernya dari Raja Ratnam International School dulu yang menatakan kita harus minta diberangkatannya minta kepada Indonesia untuk membuka Selat Sunda dan Selat Wombok supaya itu bisa dilalui oleh kapal-kapal yang besar oke nah Selat Sunda ini kan ada Gunung Krakatau dan Selat Wombok juga tidak mudah-mudah karena disitu ada satu gelombang yang besar sekali di mana Nanggara Timbari mengalami juga permasalahan itu dari itu tapi ya mau nggak mau dengan teknologi bisa dilalui tidak masalah saya rasa itu adunya ya nah ini kan jaman Zularto ya Perde Baru nah kemudian juga reaksi timbul lagi dari mahasiswa ITB itu tahun 19 18 78 mas iya wangkipaharku terpilih lagi ya nah dengan teori efek development ini bahayanya itu apa namanya ada terjadi perebutan di atas dan terjadi KKN dengan pejabat sehingga korupsi menjalanku 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 karena proyek-proyek yang dibangun itu adalah proyek-proyek yang besar dan juga strategis ya nah lalu ya itu ITB mengeluarkan pendapat ya kemudian juga dalam perpolitikan itu pagi itu Pak Harto terlalu merasa dirinya kalau orang lain bicara lain itu bertangan juga dengan dia bertangan juga dengan Pancasila jadi dia se-Pancasila jadi masalah yang yang tidak diukai juga oleh justru teman-temannya sendiri dan kemudian mencetuskan Kedisi 50 ya nah setelah itu gunjang-ganjing terjadi terus nah akibat daripada kita ber apa namanya bertengkar dengan IGGI kita putuskan hubungan dengan World Bank dan sebagainya proyek-proyek diserahkan kepada swasta oleh pemerintah proyek-proyek strategis ya karena waktu itu banyak proyek-proyek strategis yang diterus terang saja di apa namanya di markup sama orang yang mendapatkan proyek ya mereka ingin mencari keuntungan terlalu cepat dan terlalu besar saya waktu itu juga adalah rep dari reputatif dari Require Bank dari Australia saya tidak berani ikut-ikut memberikan pembiayaan pada proyek-proyek itu karena di markup nah pada waktu dolar itu naik rupiah anjrok sampai 16.000 hutang kita jadi berkali-kali dipakai dirupiahkan itu lah kemudian krisis moneter itu ya krisis moneter dan kemudian Pak Harto minta tolong pada IMF satu bulan sudah di anukan di dalam kepercayaan sudah hilang timbul reformasi ya timbul reformasi oke nah setelah reformasi pandangan emas itu seperti apa ya kembali lagi sebenarnya kita tergantung pada pemimpinnya ya kembali lagi sekarang kalau anda lihat di zaman di zaman kita menghadapi sekarang satu problem yang besar sekali menghadapi pandemi COVID yang sudah hampir 2 tahun setelah setengah lebih kelihatan bahwa kita sulit untuk berdisiplin dengan baik terutama rakyat kita ini kan sekian persen itu kan masih tinggal di kampung-kampung kalau anda lihat perumahan-perumahan itu terlalu di sekitar Jakarta itu berdempetan iya ada yang satu keluarga berlima dengan anak dan cucunya ada anaknya itu berlima itu satu kamar yang berangkali ukurannya hanya 10 meter persegi berangkali jadi kenapa sekarang kalau pemerintah itu memikirkan itu ya memberikan perumahan-perumahan yang baik kepada rakyat kemudian juga apa namanya kehidupan yang di bawah lebih baik dan UMKM yang lebih baik berangkali hal ini bisa diatasi dan saya kira bisa diatasi ya saya ingat bahwa Pak Husni Tamrin dulu ya waktu beliau itu masih menjadi yang kota Polsrat itu kampung-kampung di Jakarta itu adalah hasil dari yang bagus ya dari Kebun Sirih kemudian di di mana di daerah dan kemudian daerah Kebun Kacang itu adalah idenya Pak Husni Tamrin memberikan perumahan ke rakyat yang lebih sehat ya saya ingat di Kebun Sini dulu itu tiap kampung itu ada sanitasi yang untuk umum ya dibuat berapa lima atau sepuluh komentasi buat umum buat orang kampung itu dan juga buat mandi gitu ya nah sekarang itu nggak dipikirkan mengenai itu ya dipikirkan sekarang real estate ya perumahan-perumahan mewah iya yang middle law class-nya tidak disentuh ya kalau nggak salah janjinya dulu pada waktu membuat reklamasi tanah pulau itu itu kan buat perumahan buruh tadinya tuh kalau nggak salah saya dalam dalam kempennya waktu Pak Jokowi itu itu perumahan buruh jadi supaya buruh tidak perumahan yang lebih bagus tidak jauh yang kerja di priok itu ya dengan transport ya sekarang di rumah mewah juga sekarang iya jadi pemimpin kita ini terus terang saja sama sekarang ini tidak konsekuen dengan apa yang diperjuangkan iya jadi setelah order baru malah bukan menjadi lebih baik jadi masih banyak kekurangan juga ya lalu sekarang yang saya tidak tidak senang juga adalah mengapa jalan apa namanya kayak jalan tol dan sebagainya pelabuhan itu diberikan kalau jaman order baru itu pinjaman dari luar negeri itu melalui Bank Indonesia Bank Indonesia yang mau berhutang dengan luar negeri itu adalah pemerintah sekarang tidak dibolehkan proyek-proyek strategis itu diberikan kepada orang asing nah kalau jalan jalan tol pelabuhan dipegang sebarang asing itu pertama-tama against the kabotage kabotage itu adalah hak utama dari marga setempat untuk mengontrol sistem-sistem distribusi nah kemudian kalau sekarang kita tidak bisa bayar proyek itu kan disita sama dia jadi sekarang ini langsung dari proyek tol langsung ini dapat loan dari luar kalau dulu tidak mungkin begitu harus menaruhi Bank Sentral dulu kita dapat loan dari Bapino saya pernah mendapatkan mendapatkan tawaran loan dari Jerman itu apa namanya KFB untuk membeli tiga kapal ya nah itu loannya itu melalui Bank Sentral kemudian diturunkan ke Bapino baru ke saya oke tapi saya tidak saya urungkan karena barang-barang dari Jerman itu mahal 30% lebih tinggi daripada kalau di pasaran saya juga heran kalau Pelni dan Jakarta Lloyd memberi kapalnya dari sana gitu loh ya buat Pelni dan Jakarta Lloyd kalau dia tidak bisa bayar utang ya itu punya pemerintah sih kalau saya kan silakan pribadi soalnya pribadi jadi saya tidak mau saya bilang saya lebih baik saya pasaran dan kemudian menggunakan apa namanya commercial loan saja oke kalau itu lebih murah lebih murah lebih murah dan risikonya tidak tidak besar nah inilah keadaan yang saya khawatirkan dengan keadaan sekarang ini ya memang bahwa pemerintah RRT itu membuat polisi obor untuk globalisasi itu jenius sekali jadi dia tidak menguasai kalau Amerika kan untuk globalisasi dia melalui sistem hukumnya jadi demokrasinya dia bikin liberal kapitalismnya masuk masuk ke sana kemudian ya sistem kapitalis ini jalan terus Cina juga begitu dia bikin prasarangannya itu obor itu dia itu di hibat laut maupun di hibat darat dan mereka tidak peduli ideologinya apa gitu tidak peduli tidak peduli dianukan saja semuanya nah tapi kalau sekarang dia ke Indonesia itu dia mau ngambil ini yang bahaya dan harusnya saya sebenarnya bangga ya sebagai orang asa sama orang Asia dia bisa berkembang dan hebat dia bisa meliwati bisa juga menundukkan bangsa barat ya tapi di lain pihak dengan kita ini jangan di jangan di ikuti keman dia dong dia mesti ikuti keman kita karena sebenarnya Presiden Xi Jinping itu datang ke Indonesia tahun 2012 tahun 2012 tahun 2013 eh 13 13 bulan Oktober dia bidato di dimana di DPR itu dia Kulonuwon nama kita itu minta izin karena dia bidato hanya di situ menanggung obor ya di kita sebelumnya bidato kalau tidak salah di taskken tidak salah itu taskken apa itu untuk daratnya jadi obor yang daratnya yang laut itu di kita karena kuncinya tadi itu memang tiga selat yang kita miliki selat Sunda selat Bangka selat Tombok eh selat Tombok eh selat Tombok sama selat selat Malaka Malaka itu kan beraya kita semua ya Kulonuwon sama kita jadi harusnya pada waktu itu bilang oke saya terima jangan dia macam-macam donat tapi kita kita selalu selalu apa namanya kurang pede ya bahasa ketawinya itu kurang pede semua itu diserahkan kepada mereka bikin pabrik-pabrik makre lah segala macam semua mereka yang suka investasi nikel dan lain-lain nikel dan sebagainya jadi lama-lama kita punya apa ya mengundang mengundang apa namanya penjajah penjajah menguasai kita iya kalau saya melihatnya kalau yang tadi mas sampaikan ini berarti kita perlu khawatir juga untuk generasi muda karena ini bisa terjadi juga beberapa kita lihat negara-negara yang dapat pinjaman itu akhirnya diambil alih diambil alih kan studi mengenai obor oleh PPAD saya ikut bicara juga disana itu sebenarnya mereka menolak dan sudah disampaikan kepada pimpinan negara oleh lima apa namanya sesepuh dari angkatan darat untuk diperhatikan apa yang ditulis disitu dan kekhawatiran itu ya tapi kira-kira tidak diperhatikan jadi ada bahayanya jadi oke kita ikut ikut dengan dengan kemajuan yang ada pada Cina tapi jangan dia kemudian mendikte mendikte kita dan kemudian mengambil berakhir-akhir kita harus memberikan lapangan kerja bukan lapangan kerja saja tapi kepemilikan dari apa namanya dari proyek-proyek itu itu jangan mereka yang miliki mereka yang mengatur kita kita yang harus mengatur mendikan kalau bisa kalau saya sih suka kita belajar apa yang teknologi yang mereka punya kita bangun bahwa kita akan menjual sebagian ke dia boleh-boleh saja kayak Korea Selatan lah Korea Selatan itu semua apa yang dia bangun bahan bakunya itu dibikin lokal juga agak bersihnya semua pemikiran segalanya Terima kasih selamat menikmati